Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kami dan hari ini kita akan membahas bagaimana program loyalitas dapat meningkatkan revenue bisnis Anda. Kita juga akan membahas cara menghitung efektivitas program loyalitas dan melihat studi kasus yang menarik. Jadi, mari kita mulai. Program loyalitas adalah strategi pemasaran yang dirancang untuk mendorong pelanggan untuk terus berbelanja atau menggunakan layanan dari perusahaan. Program ini sering memberikan insentif seperti poin, diskon, atau hadiah kepada pelanggan yang melakukan pembelian berulang. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Untuk mengukur efektivitas program loyalitas, Anda perlu melihat beberapa metris kunci seperti 1. Tingkat retensi pelanggan Ini adalah presentase pelanggan yang terus kembali dan melakukan pembelian. Tingkat retensi yang lebih tinggi menunjukkan program loyalitas yang lebih efektif. 2. Lifetime value pelanggan atau CLV Ini adalah total pendapatan yang diharapkan dari pelanggan selama mereka tetap menjadi pelanggan Anda. Program loyalitas yang efektif akan meningkatkan CLV. 3. Return on investment atau ROI Ini adalah rasio antara keuntungan yang diperoleh dari program loyalitas dan biaya program tersebut. Mus yang dapat digunakan yang pertama tingkat retensi pelanggan itu sama dengan jumlah pelanggan yang kembali dibagi dengan jumlah pelanggan total dikalikan 100%. Yang kedua, CLV adalah rata-rata pengeluaran per transaksi dikali jumlah transaksi per tahun dikali durasi hubungan pelanggan dalam tahun. Yang ketiga, return on investment adalah keuntungan dikurangi dengan biaya, lalu dibagi dengan biaya dan dikalikan 100%. Mari kita lihat studi kasus dari Starbucks yang memiliki salah satu program loyalitas yang paling sukses. Program Starbucks Rewards yang memberikan poin yang mereka sebut dengan Stars untuk setiap dolar yang dihabiskan pelanggan. Stars ini kemudian dapat ditukar dengan minuman gratis, makanan, dan lainnya. Pada tahun 2019, Starbucks melaporkan bahwa program loyalitas mereka telah tumbuh hingga 15% dari tahun sebelumnya, dengan 17,2 juta anggota aktif di Amerika Serikat. Program ini telah membantu meningkatkan penjualan dan meningkatkan retensi pelanggan. Mereka juga melaporkan bahwa anggota program loyalitas mereka menghabiskan 3 kali lebih banyak daripada non-anggota, yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam CLV. Dengan menghitung ROI, mereka bisa melihat bahwa program loyalitas mereka menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar dibanding biaya program tersebut. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Starbucks menghitung efektivitas program loyalitas mereka. 1. Tingkat retensi pelanggan Starbucks melihat peningkatan dalam jumlah pelanggan yang kembali dan melakukan pembelian, yang menunjukkan peningkatan tingkat retensi pelanggan. 2. Lifetime Value Pelanggan atau CLV Starbucks menemukan bahwa anggota program loyalitas mereka menghabiskan 3 kali lebih banyak daripada non-anggota, yang berarti CLV anggota program loyalitas adalah 3 kali lebih tinggi. Stand on Investment atau ROI. Dengan menghitung keuntungan dari peningkatan penjualan dan mengurangi biaya program loyalitas, Starbucks dapat melihat ROI yang positif. Seperti yang dapat kita lihat dari studi kasus Starbucks, program loyalitas yang efektif dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap revenue bisnis Anda. Dengan mengetahui cara menghitung efektivitas program loyalitas, Anda dapat memastikan bahwa Anda dapat menghasilkan hasil terbaik dari investasi Anda. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak video informatif seperti ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ide untuk video berikutnya, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya!